Microsoft menutup mixer bukan alat dapur ya. Nah, terus nasib streamernya gimana? My Friend Pedro bakal dibuat TV series sama kreatornya John Wick. Hari ini kita bakal bahas ada berita game apa aja minggu lalu. Buat yang gak tau mixer itu apa, mixer adalah layanan streaming dari Microsoft yang dibentuk tahun 2017. Jadi kayak kompetitornya Twitch lah. Nah, Phil Spencer head of gamingnya Microsoft mengakui kalau dia kesulitan untuk bersaing dengan YouTube gaming dan juga Facebook gaming. Sehingga mereka memutuskan untuk shutdown dan akhirnya partneran sama Facebook gaming. Semua streamer di mixer akhirnya diberi kesempatan untuk tetap join atau tidak. Buat streamernya mixer yang masih tetap ingin join, mereka akan dialihkan ke Facebook gaming mulai per tanggal 22 Juni 2020. Dan semua aplikasi dan websitenya mixer akan dialihkan secara otomatis ke Facebook gaming per tanggal 22 Juli 2020. Padahal ya mixer itu udah menggandeng streamer yang namanya Ninja yang ya kalo lu streamer Twitch lu tau lah Ninja itu siapa. Dia gak tau banget. The f**k you say to me you little s*****. Dan akhirnya Ninja pindah ke platform mixer dari Twitch dengan deal sebesar 20-30 juta USD per tahun. Ya kalo gua jadi Ninja sih gua bakal balik lagi sih ke Twitch ya. Pasti disambut dengan tangan terbuka. We out of here! We out of here! Let's go! Tapi sampe sekarang Ninja masih belum memberikan announcement apapun. Jadi sepertinya kita harus nunggu nih update terbarunya mixer per tanggal 22 Juli nanti. All right. All right. Game Indie Keren My Friend Pedro bakal dibuat TV seriesnya. Yes! Kalian semua gak salah denger ini bakal dibuat TV seriesnya. Gua gak sabar pengen mainin. Tapi kemarin gua malah beli Ninokuni. Soalnya diskon. Jadi ketunda deh. Nanti nih seriesnya si My Friend Pedro bakal bernuansa dramedi atau drama komedi yang berdurasi setengah jam. Dimana writer dan produsernya adalah Derek Kolstad, penulis film John Wick. He wasn't supposed an associate to ours. We call him Baba Yaga. Eksekutif produsernya adalah David Leitch yang merupakan co-director dari John Wick pertama dan direkternya Deadpool 2. Game-nya bercerita tentang orang yang bangun di sebuah toko daging dan dapat tugas operasi rahasia dari karakter yang bernama Pedro. Dan Pedro ini adalah sebuah pisang. Akhirnya si pisang ngajarin dia untuk menembak dan itulah misi dia di game tersebut. Nembak-nembakin musuh dengan elok. Elok! Creatornya My Friend Pedro yaitu Victor Ogren bilang kalau hal ini adalah a dream come true. Karena David Leitch adalah stuntman film Matrix yang pertama. Dimana film itu yang menginspirasi organ buat bikin game My Friend Pedro. Eh? Ada! Untuk lu bilang! Ogren! Ogren! My Friend Pedro, Blood Bullets Bananas Code Yellow update available now on Nintendo Switch and PC for free. Including in-game modifiers, adjustable bullet speed, cinematic camera, infinite ammo, one shot enemy, side on camera, big head mode, all weapons unlocked, adjustable focus speed. Order now! Nah serunya lagi nih, perusahaan yang bikin TV seriesnya My Friend Pedro juga bakal bikin TV seriesnya Disco Elysium. Disco Elysium adalah game yang paling gue tunggu versi Switch-nya. Kenapa? Soalnya ini adalah game RPG yang melitik belakang pada jalan cerita. Ceritanya tuh karakter kita terbangun tanpa memori apa-apa. Terus langsung tuh ditugaskan untuk memecahkan suatu pembunuhan yang akhirnya membawa dia ke arah politik dan jalan cerita yang berbeda-beda. Game ini akan dibuat TV seriesnya oleh DJ2 Entertainment berkat partnershipnya dengan produser yang membuat film Sonic The Hedgehog. Wah seneng ya game-game ini mulai dilirik sama Hollywood. Semoga-moga TV seriesnya jadi dan jadi keren. Oke itu semua berita gaming minggu lalu. Kalau kalian pengen game apa dengan dijadikan film? Kalau gue yang paling baru gue suka yang Sonic. Yang Sonic yang memberikan halapan sih. Kalau kalian apa? Coba komen di bawah ya. Makasih udah nonton, kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax